Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Maritilah Channel masak paling sedap Nah di video kali ini Aku akan bagi resep ke teman-teman semua Gurame bakar Seperti yang dijual-jual Resep gurame bakar ini Rasanya bener-bener enak banget Tekstur guramenya itu juga padat gitu Nanti aku akan kasih tipsnya Masak gurame bakar Alaku Jadi buat teman-teman yang penasaran Tonton terus video sampai selesai ya Dan jangan lupa seperti biasa Tolong klik tombol subscribe yang di bawah Bantu channelku Atau terus berkembang Oke teman-teman Ini dia bahan-bahan untuk membuat gurame bakar Disini aku udah siapin Satu ekor ikan gurame Ini udah aku bersihkan sisiknya Udah aku buang isi perutnya Dan udah aku untuk dibakar itu harus disayat-sayat kayak gini ya teman-teman Nah bisa dilihat kan Disayat-sayat kayak gini Kemudian ini untuk bumbu marinasi guramenya Nanti kita goreng dulu Karena rata-rata kalau gurame bakar itu Aku selalu lihat di rumah makan atau manapun Itu selalu guramenya itu digoreng dulu ya teman-teman Baru kemudian dibakar Karena kalau gak digoreng dulu Biasanya kayak benyanyi gitu Dan ini untuk marinasi guramenya Sebelum digoreng ada bawang putih, kunyit, tetumbar, dan secukupnya garam Kemudian nanti kita akan oles Pakai bumbu merah Untuk pas membakar guramenya Untuk bumbunya ini disini aku siapin 7 buah cabai merah Ada sekitar 2 keping gula merah 7 siung bawang putih Bawang putihnya itu aku selalu kalau buat bakar itu agak banyak ya Dan sekitar 3 siung bawang merah Ini 2 karena satunya itu besar banget 1 ruas jahe 1 ruas asam jawa Cabai rawit secukupnya kalau suka pedas Ada kecap manis Dan lada bubuk Nah simple banget ini aja bahan-bahannya Oke langsung ke step berikutnya Yang pertama kita ulek dulu semua bahan ini Nah setelah bumbunya udah diulek halus Langsung aja kita taburin ke atas gurame tadi Dan kita marinasi kalau lebih 15 menit Buat yang tanya loh Mbak kenapa kok digoreng dulu kan guramenya kan mau dibakar Ya nanti kita goreng dulu Guramenya itu tujuannya biar guramenya itu kayak lebih gurih Dan teksturnya itu gak blendnya gitu teman-teman Karena rata-rata aku lihat Kalau kita makan di pinggir jalan Atau di restoran warung-warung itu Guramenya itu kebanyakan digoreng dulu ya Teman-teman cobain deh bakar Oke pertama-tama kita goreng dulu ya guramenya Sampai setengah kering Selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu untuk Olesan nanti gurame bakarnya Kita halusin cabai merah Bawang putih Bawang merah Kemudian halusin juga jahe Dan cabai rawitnya Nah ini bumbunya sudah tak kasih air Sekarang mau kita blender Oke pertama-tama kita akan tumis bumbunya Tapi disini aku gak pakai minyak dulu Karena bumbunya kan mengandung air Kita susutkan airnya terlebih dahulu ya Nah ini airnya sudah susut Sekarang langsung aja aku mau tambahin minyak goreng secukupnya Dan kita tumis sampai mateng Tambahin asam jawa Tambahin asam jawa merah Dan beca bubuk Tambahin asam jawa Tambahin asam jawa Tambahin asam jawa Tambah kecap Nah teman-teman kita masak bumbunya sama matang Dan jangan lupa koreksi rasa Apabila kurang garam, gula penyedap Saya tambah Lebih tanah, tak kasih air sedikit Nah kita masak sampai benar-benar matang Sekali lagi jangan lupa untuk koreksi rasa Apabila kurang garam, gula penyedap Saya tambah sekarang Nah oke Ini ikannya sudah aku goreng Dan bumbunya juga sudah siap Sekarang saatnya kita akan Mulai proses pembakaran Nah disini Aku mau olesin dulu bumbunya ke ikannya Sampai rata dan sampai benar-benar full banget Biar meresap sampai ke dalam-dalam Nah terus aku ini random aja sih Di atasnya aku kasih olesan minyak goreng Tujuannya biar pas dibakar itu gak lengket ya teman-teman Sebenarnya boleh aja sih Kalau bumbunya mau dicampur minyak goreng Tapi menurut aku kurang enak rasanya Jadi aku langsung seperti ini aja Dan langsung kita bakar di atas arang Dan kita jangan lupa kasih bumbu di atas ikannya juga Pokoknya sampai semua tertutup sama bumbu ya teman-teman Dan kita bakar sampai bumbunya itu meresap Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman kita bakar sampai benar-benar mateng ya Dan bumbunya meresap ke dalam ikan guramenya Nah ini hasilnya ikan gurame bakar Persis banget sama yang dijual-jual Maupun di pinggir jalan Atau yang di resto-resto gitu Ini rasanya bener-bener enak banget Dagingnya tuh padat Gak berair Gak terlalu lembek gitu Karena tadi kita goreng dulu ya teman-teman Ini rasanya bener-bener enak banget Teman-teman wajib banget ya Cobain resep aku ini di rumah Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, juga subscribe Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh